Intro Daerah pesangeran ini, Neng Ada tempat nongkrong yang sudah bisa dibilang lama banget Sampai berpuluh-puluh tahun Ikut sekarang Apakah yang bikin orang tidak bosen-bosen nongkrong di sana? Intro Udah siap, tempat makan Tinggal tunggu Ruti-nya ruti Silahkan Neng, saya terkehormatan Saifnya langsung loh Saya Pevi Boleh saya nanya-nanya dulu? Boleh, boleh Terima kasih loh sudah mampir Oh sama-sama mas Kita yang terima kasih malah Ini ide awalnya itu dari siapa mas? Jadi saya ini penerus sudah generasi kedua Jadi awalnya almarhum bapak saya yang jalanin dari gerobak Second generation Second generation Jadi dari gerobak, tenda 4x4, 4 tempat duduk aja Sebetulnya menu andalannya tuh semuanya atau emang ada spesialis? Jadi ini tuh menu per-generasi Per-generasi? Ini menu dari 12 tahun yang lalu udah ada kalau menu yang ini Kalau yang ini? Ini sekitar berapa tahun kemudian ada menu yang ini Ini? Ini menu paling baru Oke kita coba yang dari awal dulu ya Ini isinya apa aja sih mas? Ini sebenarnya isinya basic banget Sayur-sayuran, tomat, selada, smoked beef Nah ini smoked beef yang paling peken dari dahulu kala Hmm, jadi kita coba yang vintage dulu yang vintage Betul Gimana? Bingung aja barirnya Karena pada saat sampai di mulut Itu nge-blend menjadi sesuatu yang sangat indah Kita coba yang generasi kedua nih Betul sekali Tahun berikutnya Nah ini namanya apa tadi? Ini namanya croque madame Ini emang basicnya gimana nih mas? Basically ini kurang lebih sama sama itu Cuma kita kasih lebih ada cheese sauce, melted cheese Sama kenapa disebut madame itu gara-gara Keluar mata sapi ini Kalau zaman dulu di Perancis itu kayak topinya madame Yang gede-gede itu Makanya disebut croque madame Kita potong tengahnya Wah Ini kayaknya pakai tangan lebih enak nih Betul sekali Coba ya Telurnya melted di mulut Smoke deep-nya Keju-nya Tomatnya Sensasinya itu loh Pada saat masuk di mulut Perpaduan dari tomat Dari keju Dari telur Dari smoke deep-nya Ini Ting 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 Ini yang mau saya bahas Semenjak saya lihat dari awal Di menunya ada sesuatu yang aneh dari sini Maaf kalau saya salah ya Menurut pendapat saya Ini perpaduan antara western dan eastern Menurut saya maaf ya mas ya Maaf ya Begitu saya buka Ini adalah sambal mata Betul gak sih? Berger dengan saus sambal mata Tada Kita coba ya mas ya Ini Salam Salam munyah Dengan bodi kegitan mata Kalau ke depan mata Berulang-ulang Itu kenikmatan yang tiada terkira Terima kasih Nah ini dia Kucuk di ulam Tinta pun tiba Iya betul Ini yang kita bilang tadi Neng Western and eastern kita padu padan Antara sandwich Dengan ronde Nah ini yang saya mau tanya ini Kan biasanya kuah pedang ronde itu Menggunakan air jahe kan Iya Nah ini menggunakan apa nih putih-putih nih mas Ini susu kacang Susu kacang Iya Kita coba nih Kuahnya dulu Jadi kan gak suka Anget Sang orang suka jahe kan Betul Betul Tapi tetep anget ya Dia disajikan dengan lagi hangat Mas Iya Kita punya tradisi Seandainya kita datang tempat makan Kita akan potong-potong Oh boleh Akan dimasukkan ke IG kita Terima kasih banyak Berhubung bergerak di bidang sandwich Jadi pada saat dipotong Kita berteriak Sandwich Gitu ya Oke Gak bakar aja Bakar Oke Mau bakar boleh Sandwich bakar Gitu ya Oke neng Siap ya Satu dua tiga Sandwich bakar Mas Terima kasih banyak Buat semua pengalaman Serta sajian Serta ditemenin pada saat makan Saya pamit mas Terima kasih Dan Buat Para pengunya sejati Tetep ikutin pepi terus Puter-puter Masih neng Untuk mencari makanan Makanan dan kulir-kulir yang unik Dan juga Mempesona Di seputar Jakarta Jawa Jemata Pokoknya seputar Indonesia Follow Instagram kita Dan Twitter kita Ya Dagapnya ada Okefood Underscore Net Jangan lupa ya Mas ya Saya yang gak bakal lupa Kita ada ini Ada salam Salam munyah Oke boleh Mas begini Salam munyah Sembaringan di tiga kali Ting 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 Oke Oke Satu dua tiga Salam munyah Ting 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 Jalan Sama-sama Jangan lupa like